Warga Sanok Bukit Tinggi digagirkan dengan penemuan bayi laki-laki di kawasan wisata Ngarai Sianok. Diduga bayi yang diperkirakan berusia sepukan ini merupakan hasil hubungan gelap. Bayi laki-laki yang diperkirakan berusia satu minggu ini ditemukan di depan rumah salah satu warga di kawasan objek wisata Ngarai Sianok. Bayi yang memiliki berat 2,8 kg dan panjang 52 cm ini langsung dibawa warga ke Rumah Sakit Umum daerah Dr. Ahmad Muhtar, kota Bukit Tinggi, untuk mendapatkan perawatan. Penemuan bayi ini berawal saat pemilik rumah membuka pintu depan sekitar pukul 8 pagi. Saat itulah ia kaget ada kotak berisi bayi. Sementara itu salah seorang warga lainnya menyebutkan bayi ini diduga diletakkan oleh pelaku sejak malam hari. Itu ditemukan bayi di tempat tetangga, di muka pintu masuk. Itulah tetangga yang kejit melihat itu, ini ada bayi, itu saja. Jadi diduga orang itu yang terima lam itu ya? Mungkin, berkemungkinan orang terima lam. Ya, numpah-numpah pipis. Bilangnya numpah pipis, baru dilihat dia pakai kerisik. Kemal kepala dia ditutup sama mantelujan. Dan itu dibilang sama orang punya rumah, anak-anak ibu. Eh, mengatur. Bayi diduga sengaja dibuang oleh orang tuanya lantaran malu memiliki anak di luar ikatan pernikahan. Sementara itu, kasus penemuan bayi ini kini dalam penyelidikan pihak kepolisian Polres Bukit Tinggi. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga memiliki kekerabatan dengan pemilik rumah tempat bayi ditemukan. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, memberitakan.